. Viral video di media sosial seorang wanita dikeroyok Satpol PP Padang saat mencoba merekam penggusuran PKL atau pedagang Kaki 5. Dibagikan akun Twitter at Inisara Hasmi pada minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pengunggah video mengaku telah menjadi korban pengeroyokan belasan anggota Satpol PP Padang yang tengah menggusur PKL. Pengunggah pun menceritakan kronologi kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Satpol PP Padang. Disebutkan peristiwa pengeroyokan itu terjadi tanggal 17 Agustus tahun 2022 lalu. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban mengendarai sepeda motor melewati pantai Purus. Di tengah perjalanan, korban melihat percekcokan akibat penertiban pedagang Kaki 5 sehingga arus macet. Korban pun memutuskan berhenti mengambil video penertiban PKL yang dianggapnya arogan. Namun, saat tengah mengambil video, korban mendapat perlakuan tak manusiawi serta sangat kasar dari Satpol PP Perempuan. Satpol PP Perempuan itu menanyakan maksud korban merekam peristiwa tersebut. Awalnya korban mengaku sudah kooperatif dan menjelaskan kembali bahwa siapa saja boleh merekam. Namun, Satpol PP tersebut tidak terima dengan jawaban korban dan melakukan intimidasi fisik. Melihat hal tersebut, Satpol PP lainnya terpancing emosi dan ikut mengintimidasi korban. Bahkan, korban mengaku dikeroyok hampir 15 Satpol PP dalam penertiban tersebut. Mereka memaksa korban menghapus video penertiban di Padang. Dalam pemaksaan itu, korban menerima kekerasan fisik seperti ditarik paksa dan didorong menuju mobil dinas Satpol PP. Korban juga mengaku lehernya dipiting oleh Satpol PP Padang. Selain itu, pergelangan tangan kiri dan kanan korban juga ditarik. Para petugas Satpol PP itu mengangkat paksa kedua kaki korban dengan kasar agar mudah memasukkan korban menuju ke atas mobil Satpol PP. Insiden itu membuat seluruh barang korban dalam tas berserakan. Korban juga mengaku sempat sulit bernafas lantaran lehernya dipiting oleh salah satu anggota Satpol PP. Korban pun berteriak meminta tolong dan dibantu oleh seorang warga agar keluar dari kerumunan tersebut. Akibat kejadian tersebut, beberapa anggota tubuh korban lebam. Leher dan perut korban juga alami nyeri karena dikeroyok oleh anggota Satpol PP Padang. Bukan hanya melakukan kekerasan fisik terhadap korban, disebutkan Satpol PP juga melakukan kekerasan fisik terhadap anak seorang pedagang. Anak perempuan dari pedagang di pantai purus itu mencoba mengambil handphone korban untuk membantu. Namun, seorang Satpol PP menarik lengan anak tersebut hingga terjadi. Dilakukan juga pemukulan terhadap anak perempuan tersebut dan pelecehan verbal. Di hari yang sama, korban mengaku telah membuat laporan atas insiden tersebut ke Polresta Padang. Mereka juga melakukan visum dan BAP atas insiden tersebut. Namun, hanya dua orang pedagang yang berani melapor ke polisi lantaran yang lainnya tidak percaya lagi dengan institusi di negara ini. Terima kasih telah menonton!